Namanya saksi itu orang yang melihat, mendengar, menyaksikan suatu kejadian. Munarman didakwa terorisme karena pembayatan dan dukungan pada ISIS di tiga tempat. Si Noel dan Rocky Gerung tidak hadir di tiga tempat itu. Terus mereka jadi saksi apa untuk kasus Munarman? Saksi-saksi dungu. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini. Tidak suci. Menisdayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa suara hati ngerani. Inilah fatwa Guntur Omli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom uleh khem, om swastiastu, namu budaya, rahayu, salam nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan Munarman yang terdakwa tindak pidana terorisme. Munarman didakwa oleh jaksa penuntut umum JPU menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam dakwaan Munarman disebutkan berbaikat pada pimpinan ISIS saat itu Abu Bakar al-Baghdadi serta mendukung ISIS di tiga tempat di Ciputat, Banten, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Jaksa telah menghadirkan saksi-saksi yang hadir dalam tiga acara tersebut. Semua saksi memberatkan dan membuktikan dakwaan jaksa terhadap Munarman. Bahkan dari mereka ada yang bersaksi keluarganya menjadi teroris yang menjadi pelaku bom bunuh diri di gereja katedral di Filipina. Mereka saksi-saksi asli karena mereka melihat, mendengar, dan mengetahui tiga acara yang saat ini menjerat Munarman. Sedangkan saksi-saksi yang saat ini meringankan Munarman tidak lebih dari saksi-saksi yang sangat bermasalah. Dari Immanuel Ebenezer dan Rocky Gerung tidak ada seorang pun yang hadir pada tiga acara pembaikatan Munarman dan provokasinya agar yang hadir saat itu mendukung dan bergabung dengan ISIS. Terus mereka disebut saksi apa? Saya jadi teringat istilah yang sering dipakai oleh Rocky Gerung, dungu. Mereka bisa disebut dengan saksi-saksi dungu. Kedunguan yang nyata tampak pada dalih yang dipakai Noel. Panggilan Immanuel Ebenezer dalam membela Munarman. Kata Noel, Munarman kawan saya ini dungu sekali. Tidak ada hubungan antara tindakan seseorang yang menjadi obyek hukum dengan masalah perkawanan. Karena Munarman saat ini diadili karena perbuatannya bukan karena kawan si Noel. Kalau Munarman duduk di kursi persakitan karena kawan Noel, maka Noel pun juga harus duduk di pesakitan itu. Artinya kalau Munarman terkait teroris, maka kawannya si Noel itu juga terkait teroris. Kan begitu logikanya kalau dasarnya adalah perkawanan. Harusnya Noel langsung ditangkap Bensus 88 karena dasarnya adalah perkawanan dalam pengusutan tindakan terorisme Munarman. Padahal seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tidak harus menyeret orang lain atau kawannya yang tidak berhubungan dengan tindakannya tersebut. Prinsipnya adalah seperti dalam ayat Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Quran Surat Fatir ayat 18. Sadaqallahul Azim. Kemudian kalau Noel mengaku kawan Munarman, kawan apa? Seberapa dekat? Kawan Nongkron? Kawan Hahihihi? Atau perkawanan Sandiwara? Lu di pihak sana, gua di pihak sini. Kita damai-dama yang penting kepentingan kita sama-sama jalan? Gitu. Ini sih agen ganda, munafik, kelas berat. Kalau soal kawan Munarman dan jaringannya, saya tentu saja lebih percaya Habib Muannas Al-Aidid, mantan sekretaris tim pembela muslim TPM, yang kini menjadi pengacara papan atas pembela NKRI yang keluar dari kelompok mereka. Bip Muannas ini terlibat dengan mereka sejak kasus bom Bali pertama. Saat peristiwa Munas 2008, saya masih berhadapan dengan Bip Muannas yang waktu itu sebagai pembela Rizik. Tapi Bip Muannas keluar karena menurutnya bertentangan dengan nuraninya. Dalam kasus-kasus itu, bukan lagi sebagai advokat yang punya kewajiban membela klien, tetapi sudah dipaksa untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Syukron ya Habib Muannas Al-Aidid. Terus, Noel kawan apa buat Munarman? Apa Noel hadir dalam tiga acara yang dihadiri Munarman saat ada pembaikatan dan dukungan pada ISIS? Tidak. Dasar saksi dungu. Makanya Noel jangan protes kalau Joman yang dipimpinnya itu bukan lagi Jokowi mania. Karena Jokowi tegas pada kasus terorisme. Joman sudah ada yang memplesetkan menjadi jongos Munarman. Kemudian juga pernyataan dungu Rocky Gerung yang membela Munarman. Seperti biasa, dalam kesaksiannya Rocky Gerung menjadikan pengadilan sebagai panggung politik untuk menyentil Presiden Joko Widodo terkait WhatsApp Group. Ini cara licik Rocky agar mendapat perhatian publik. Maka harus menyentil orang yang lebih terkenal dari dia, meskipun orang yang disentil tidak ada hubungannya dengan materi yang ingin dia sampaikan. Ada dua kedunguan Rocky Gerung dalam persidangan Munarman. Pertama, dia membela Munarman yang katanya cuma hadir dan untuk menghormati pembaikatan. Rocky Gerung menganalogikan kehadiran Munarman dengan acara pembaptisan yang hadir tidak bisa disebut ikut pembaptisan. Ini analogi yang dungu menyamakan pembaikatan masal ISIS dengan pembaptisan individual. Wal, ada pembaptisan masal di situ dan Munarman ikut. Sudah ada kesaksian saksi-saksi yang hadir di acara tersebut. Kemudian, dalam acara itu juga Munarman mengeluarkan pernyataan yang tegas mendukung ISIS. Ini sudah bukti kuat antara pembaptisan Munarman dengan dukungan kepada ISIS yang kemudian ada aksi-aksi teror setelahnya. Jadi, menyamakan pembaikatan ISIS oleh Munarman dengan pembaptisan merupakan analogi yang dungu. Al-Qiyas ma'al-Farik batil. Analogi dengan adanya perbedaan itu batal. Kedunguan Roky Gerung kedua Roky Gerung mengaku perangai Munarman itu brutal. Tapi kata Roky, Munarman brutal saat di LBH, di FPI diam saja. Kemudian Roky Gerung menyinggung soal kasus Monas. Sekarang kata Roky, Munarman anti ISIS dan memuji Munarman menjadikan FPI sebagai gerakan sosial yang mengambil alih fungsi Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan. Ini sih bukan lagi pernyataan dungu, tapi jahat karena tak hanya membela Munarman, juga memuji Munarman dan FPI dengan membohongi publik kalau FPI itu gerakan sosial yang mengambil alih fungsi Departemen Sosial dan Kesehatan. Kalau Roky Gerung tidak dungu, maka dia bisa mengerti masalah. Munarman tidak hanya brutal di LBH, tapi juga di kasus Monas 2008 di mana saya ada di dalamnya dan Munarman ditunjuk waktu itu sebagai Panglima Laskar saat itu. Brutalisme terjadi dalam peristiwa itu. Saya masuk rumah sakit dan Munarman pimpinannya, dia masuk penjara saat itu. Kok disebut Munarman hanya brutal di LBH dan di FPI cuma diam. Kalau dibilang Munarman bisa menjadikan FPI sebagai gerakan sosial yang mengambil alih Departemen Sosial dan Kesehatan, ini benar-benar dungu, tidak mempelajari perjalanan FPI yang semakin teradikalisasi dan makin dekat dengan kelompok teroris dengan masuknya Munarman. FPI mengubah ada ART mendukung khilafah setelah Munarman masuk FPI. Terlibat dukungan kepada ISIS, Munarman juga ada di situ sampai Munarman menjadi sekretaris umum FPI sebelum dibubarkan. Keterlibatan orang-orang FPI dengan jaringan dan aksi terorisme juga Munarman sudah ada di FPI. Ini fakta-fakta pengadilan. Kalau pemirsa CokroTV mungkin sudah tahu karena menonton video saya metamorfosis FPI dari kelompok preman berjubah jadi teroris pro-khilafah tentang perubahan dan perkembangan FPI. Fakta-fakta ini yang mau disembunyikan oleh Munarman dan Lizik. Jadi merupakan ungkapan dungu, bohong, dan jahat Roki Gerung bilang Munarman menjadikan FPI sebagai gerakan sosial. Faktanya FPI makin hancur lebur ketika Munarman bergabung dan masuk FPI. Kemudian ada saksi lain yang mengatasnamakan Dewan Pertimbangan MUI Bapak Muhyiddin Junaidi yang bersaksi ringan untuk Munarman. Kesaksiannya lucu, dia berkata saya ragu Munarman ISIS. Kesaksian yang membawa-bawa MUI ini makin mencemari MUI yang baru saja pengurusnya di tingkat pusat dan daerah ditangkap karena terlibat terorisme. Kalau Bapak Muhyiddin Junaidi dibilang ragu soal Munarman dan ISIS, saya malah ragu Bapak Muhyiddin ini mengerti persoalan. Kok orang ragu dijadikan saksi? Saksi itu berdasarkan keyakinan yang ia ketahui. Apalagi saksi itu disumpah. Karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar, menyaksikan kejadian. Dan tidak seorang pun Baik Noel, Rocky Gerung, dan Pak Muhyiddin hadir dalam kejadian di mana Munarman berbaikat dan mendukung ISIS. Dalam prinsip kesaksian adalah ia melihat dan mendengar langsung suatu kejadian bukan berdasarkan katanya-katanya. Laisal khobaru kal muayyanah suatu berita tidak pernah mewakili kejadian sebenarnya. Karena itu untuk mengetahui kejadian diperlukan saksi mata langsung al-ain. Saksi mata yang menyaksikan, melihat, dan mendengar kejadian itu bukan berdasarkan katanya-katanya apalagi hasil fiksi kedunguan semata. Semoga Majelis Hakim Persidangan Munarman bisa membedakan antara yang benar-benar saksi yang sesungguhnya saksi-saksi mata bukan saksi-saksi dungu. Publik Indonesia saat ini menjadi saksi pemberantasan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat Fatwa bisa didebat Fatwa tidak mengikat Fatwa itu opini Tidak suci Menisdayakan toleransi Dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani Inilah Fatwa Guntur Omli Terima kasih telah menonton!